Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak hebat, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya Kali ini kita akan belajar kenampakan alam, berupa pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Siswa dapat menjelaskan karakteristik kenampakan alam pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah Beserta pemanfaatannya Anak hebat Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kenampakan alam yang beragam Mulai dari gunung dan pegunungan, bukit dan perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, delta, lembah, dan pantai Semua kenampakan alam tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda Lalu apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah sebuah hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi Kenampakan alam juga disebut bentang alam Kenampakan alam dibagi menjadi dua jenis Yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan Nah anak hebat, kali ini kita akan belajar kenampakan alam berupa pantai Dataran tinggi, dan dataran rendah Kira-kira daerah tempat tinggalmu berada di mana ya? Di pantai, dataran tinggi, atau dataran rendah? Nah supaya kalian lebih paham, mari kita saksikan penjelasan berikut Yang pertama yaitu pantai Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan Tanah di pantai biasanya landai dan berupa pasir Akan tetapi ada pula pantai yang berupa tebing terjal dan curam Indonesia merupakan negara kepulauan Sehingga memiliki banyak pantai Semua provinsi yang ada di Indonesia memiliki pantai Pantai memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Nah berikut contoh pemanfaatan pantai Pantai biasanya dijadikan sebagai objek wisata Pernahkah kalian berwisata ke pantai? Alamnya yang indah mendorong orang-orang untuk berwisata ke pantai Selanjutnya pantai juga dijadikan tambak garam Anak hebat tahukah kalian bahwa garam yang kalian konsumsi Ternyata berasal dari pantai Banyak petani garam yang membuat garam di tepi pantai Dengan memanfaatkan air laut yang terasa asin Selanjutnya perkebunan kelapa Kelapa juga banyak tumbuh dan subur di tepi pantai Selanjutnya pemukiman bagi nelayan Di tepi pantai banyak rumah-rumah nelayan berjejer Supaya nelayan mudah untuk mencari ikan Selanjutnya pembudidayaan ikan-ikan laut dan rumput laut Selain pantai menghasilkan ikan Di tepi pantai banyak juga pembudidayaan ikan-ikan laut dan rumput laut Selanjutnya pantai juga dijadikan pelabuhan atau tempat berhentinya kapal laut Selanjutnya kita akan belajar dataran tinggi Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas Dan memiliki ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut Dataran tinggi terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi Dataran tinggi biasanya tidak sama dengan bukit Dataran tinggi ditunjukkan oleh warna kuning dan orange kemerah-merahan pada peta Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk dan tanahnya yang subur Cocok untuk daerah pertanian Dataran tinggi memiliki banyak manfaat bagi manusia Banyak masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di daerah dataran tinggi Ada beberapa kabupaten dan kota di Indonesia yang terletak di dataran tinggi Contohnya kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat Dan kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah Berikut contoh pemanfaatan dataran tinggi Yang pertama dataran tinggi sebagai lahan pertanian sayuran Seperti wortel, brokoli, kubis, kentang, dan sebagainya Yang kedua sebagai lahan perkebunan teh, cengkeh, kopi, dan kina Yang ketiga lahan peternakan sapi penghasil susu Selanjutnya area pemukiman penduduk Dan tempat peristirahatan dan rekreasi Karena dataran tinggi memiliki alam yang indah Banyak orang-orang merekreasi ke dataran tinggi Selanjutnya kita akan membahas dataran rendah Dataran rendah adalah dataran yang luas Dan memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut Dataran rendah biasanya terletak di dekat pesisir atau pantai Akan tetapi ada pula yang terletak di daerah pedalaman Pada peta dataran rendah biasanya ditunjukkan oleh warna hijau Ketinggian dataran rendah cenderung merata Sehingga memudahkan manusia dalam beraktifitas Dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan manusia Berikut beberapa contoh pemanfaatan dataran rendah Yang pertama dataran rendah digunakan sebagai lahan pertanian Seperti padi, jagung, kacang panjang, timun, mangga, dan lain sebagainya Yang kedua lahan perkebunan Seperti perkebunan tebu, karet, dan kelapa sawit Yang ketiga sebagai lahan peternakan unggas, mamalia, dan ikan Selanjutnya, area perindustrian Banyak industri-industri yang berada di dataran rendah Selanjutnya, dataran rendah juga digunakan sebagai area pemukiman dan perumahan penduduk Anak hebat Tugas kalian selanjutnya Yaitu menganalisis karakteristik-karakteristik dari pantai Dataran tinggi dan dataran rendah Yang perlu kalian analisis yaitu lokasi Lokasinya berada di daerah mana biasanya Terus ciri-cirinya itu bagaimana Sumber daya alam yang ada di pantai dataran tinggi dan dataran rendah itu apa saja Terus manfaatnya dan mata pencaharian penduduk di daerah tersebut Nah, silahkan kamu kerjakan di buku tulis kalian ya Demikian penjelasan mengenai kenampakan alam pantai dataran tinggi dan dataran rendah Semoga penjelasan ini bisa memberikan manfaat dan dapat kamu pahami Sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh